Mengenal lebih jauh Burung murai batu Habitat aslinya Kucicah hutan cenderung memilih hutan alam yang rapat atau hutan sekundar. Kucicah hutan merupakan kelompok burung yang dikenal sebagai tritorial dan sangat kuat dalam mempertahankan wilayahnya truses. Burung Kucicah hutan memiliki suara kikauan yang bagus, mendapat penghargaan terbaik atas nyanyianya, yang sangat indah pada tahun 1947 The Best Songbears de la Cour, Tahun 1947, burung Kucicah hutan merupakan kelompok burung yang digemari di kalangan para pencinta kikauan karena memiliki suara atau spesifikasi kikauan yang sangat baik. Kucicah hutan copcihus melabaricus juga dikenal sebagai murai batu termasuk ke dalam famili M.O.S.C.I.C.P. E.D.I. atau burung cacing. Tersebar di seluruh Pulau Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan sebagian Pulau Jawa, beberapa pakar menganggap ras dari Kalimantan Utara Murai Alis Putih atau alias copcihus melabaricus triklandii sebagai spesies tersendiri. Untuk daerah Sumatra khususnya, banyak sekali ditemukan burung jenis Kucicah hutan seperti burung Kucicah hutan Aceh, burung Kucicah hutan Medan, burung Murenias, dan Kucicah hutan Lampung. Penyebaran burung Kucicah hutan di Pulau Jawa saat ini sangat terbatas dan hanya ditemukan di beberapa tempat yang berhutan seperti di tempat-tempat konservasi atau tempat wisata alam contohnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Merubetiri dan Hutan Wisata Pananjung Pangandaran. Ciri khas burung Kucicah hutan Burung dari famili MUSC Icap IDI burung cacing ini juga mempunyai bulu hitam di kepala, leher, bagian atas tubuh, dan ekor. Kemudian, untuk bagian kepala, terdapat semburat warna biru. Ekornya panjang dan akan ditegakkan ketika jenis burung ini sedang terkejut atau sedang berkicau. Sedangkan untuk bagian diris berwarna coklat tua paruh hitam dan bagian kakinya berwarna coklat abu-abu. Selain itu, pada bagian sayap dan juga pada bagian bulu ekor tengah hitam buram, tungking, dan bulu ekor luar putih. Lalu untuk bagian perut berurna merah karat jingga. Pada bagian kepala, leher, dan juga pada bagian punggung berwarna hitam dengan ciri khasnya itu terlihat kilauan yang berwarna biru. Jenis burung cacin ini berukuran agak besar, yaitu memiliki panjang kurang lebih 27 cm. Sedangkan untuk ciri khas yang lainnya yaitu burung ini berekor panjang, putih, hitam, dan juga merah karat. Kebiasaan burung Kucica hutan dan Tempat hidupnya Jenis burung kucica ini juga akan mengeluarkan suara kicauan atau bernyanyi secara bergairah pada pagi dan petang hari dari tenggeran rendah. Kemudian, burung kucica hutan juga akan berlompatan dari tanah atau terbang pendek-pendek dengan cara lewat tumbuhan bawah menyentakkan ekornya yang panjang pada saat burung tersebut akan mendarat. Burung kucica ini adalah jenis burung yang memiliki sifat pemalu sebab jenis burung ini kerat terlihat berdiam di keribuan semat hutan yang cukup lebat. Meskipun bernama murai batu medan, burung yang satu ini ternyata tidak benar-benar berasal dari medan melainkan dari Aceh, Pasaman, Padang Sidempuan, bahkan semenanjung Malaysia. Murai batu Aceh sendiri berasal dari pegunungan Seulawas Sabang, Oong, Kudubing, dan Tangseh. Murai batu Jambi cenderung mudah beradaptasi, hidupnya pun bisa di dataran rendah atau tinggi. Karena itulah murai batu yang hidup di daerah sejuk, punya ciri fisik yang berbeda dengan yang hidup di daerah tropis. Murai batu dataran tinggi memiliki ekor yang panjang dan postur tubuh sedikit lebih besar daripada murai batu yang tinggal di dataran rendah. Secara keseluruhan, keduanya punya ciri yang sama, yaitu mental tempur yang tangguh dan intensitas berkicau yang cukup tinggi. Semoga informasi di atas bisa sedikit menambah wawasan pecinta murai batu di tanah air. Demikian informasi mengenai wawasan buru murai batu. Semoga ini bisa menjadi tambahan untuk kita lebih bersemangan mengoleksi burung kicau yang satu ini. Inilah aksi murai batu sang juara satu di Gantangan. Semoga bermanfaat like, share, dan subscribe BIA.